Memperkati HUD ke-74 Republik Indonesia diadakan aksi menghadap laut di kota Manado, Sulawesi Utara. Aksi ini untuk mengangkat ratusan kilo sampah plastik dari Teluk Manado. Ada banyak acara yang ada backing di seluruh Indonesia for memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. DPS salah satu yaitu gerakan menghadap laut. Ini aksi diprakarsai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Ada backing serentak di 74 titik di seluruh Indonesia, kong diikuti oleh 74 ribu peserta. Di Provinsi Sulawesi Utara ada berapa titik da backing akan di kegiatan yaitu kota Manado, Kabupaten Bolang Mengondo, dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, Tineke Adam, ada bilang ini aksi berupa angka sampah plastik dari laut kong bawa ke bank sampah. Sangat sukses saya kira karena ini benar-benar hasil inisiasi dari LSM dan organisasi pemerhati lingkungan yang didukung oleh pemerintah. Dan ini memang benar-benar aksi spontanitas, tidak pakai bayaran-bayaran. Jadi kami dari pemerintah hanya mensupport kegiatan ini supaya semua masyarakat bisa ikut, bisa ikut bersama-sama dengan pemerhati lingkungan ini supaya sama-sama sadar akan kebersihan lingkungan. Sementara itu, Kapala Badan Keamanan Laut Zona Maritim Tengah, Brigjenpol Bustomi Sanab bilang ini aksi dilakukan supaya masyarakat boleh menjaga keindahan dengan pesona laut Sulawesi dengan cara nyanda buang sampah sambarangan. Saya imbau kepada masyarakat supaya kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Karena kebersihan itu penting sekali, terutama untuk kesehatan. Kalau lingkungan kita bersih, kita akan semuanya menjadi sehat dengan lingkungan pesihan. Ini aksi dapat respon positif dari warga Kota Manado. Terbukti ada banyak warga yang suka mau berpartisipasi kasih bersih sampah di bibir pantai Kota Manado, tepatnya di Kelurahan Tumumpa, Kecamatan Tuminting. Di akhir kegiatan, ditandai dengan semua peserta ada mengadakan laut kong menyanyi sama-sama lagu Bagimu Negeri. Eka Putra, Balaporfor, Kawanua TV